Oke teman-teman ya Ini saya nyalakan kameranya kembali Karena disini saya sudah Kedatangan sosok Yang Apa Saya cari, yang mau saya temui Ini Melawan sinar mentahari ya Jadi agak gelap teman-teman ya Tuh teman-teman Tadi pas dia muncul Dia langsung melampingkan tangan kepada saya Pertanda dia memanggil saya Untuk kesana Jadi ini saya langsung Mau kesana saja teman-teman ya Kira-kira nanti dia itu mau Ngapain ke saya Ini karena Kalau seumpama saya kesana Takutnya Jatuh nanti kameranya basah Jadi mungkin Saya kameranya Taruh sini saja, ini saya bawa HP lagi untuk Merekam ya teman-teman ya Bismillah Mudah-mudahan Enggak terjadi apa-apa Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Tungu Terima kasih fez Assalamualaikum Iya saya disuruh Kinurya untuk datang kesini untuk menemui jenengan Kira-kira saya mau dikasih tahu apa Mohon maaf sebelumnya jenengan tahu dari mana saya memiliki minyak itu Iya saya memang tidak menyebarluaskan minyak itu Karena saya simpan untuk pribadi saya Dan saya pun tidak memakainya sama sekali Berarti saya disuruh kesini hanya mau dikasih tahu itu Bahwa saya harus memakai minyak itu untuk menyembuhkan sindi Ya teman saya memang sudah ada yang menjualnya Karena kata anak asunya yang bernama Lendra itu Untuk apa kebaikan disimpan Saya memang tidak menjual Tapi kalau jenengan menyuruh saya untuk menyebarluaskan minyak itu juga Ya saya nanti insya Allah akan pikir-pikir Berarti saya hanya tinggal memakai minyak ini untuk sindi Nanti sindi akan sembuh sendirinya begitu Mohon maaf Apakah jenengan mengenali anjan kumayan Kok jenengan bisa tahu saya punya minyak itu Oh seperti itu Bentar ya Ini teman-teman ya Jadi sosok ini bertemu dengan saya Hanya ingin mengungkapkan atau mengatakan kepada saya Bahwa saya disuruh memakai minyak kumayan untuk kesembuhan sindi Nah dia juga tahu saya punya minyak tersebut Dan dia juga bertanya kepada saya Kenapa tidak memakai minyak itu dari awal Nah saya tadi sudah jawab Karena saya memang punya tapi saya tidak memakainya Dan dia juga malah menyuruh kepada saya untuk menyebarluaskan minyak tersebut Ya disini disebarluaskan menurut dia mungkin ya Dijual ya seperti Mbak Huroto Tapi jujur sih sebenarnya saya tidak ingin menjualnya ya Tapi karena ini sudah disuruh Jadi tidak tahu nanti saya akan pikir-pikir Kira-kira apa yang harus saya lakukan kepada sindi Oh berarti Oleskan minyak itu ke seluruh tubuh begitu Nah mohon maaf ini Apakah Saya boleh tahu Jenengan apakah tahu Kelebihan dari minyak ini Kok Jenengan bisa nyuruh seperti itu Oh bisa untuk segalanya Berarti kalau masalah seperti itu Jenengan tadi mengatakan Itu sangat mudah diatasi Berarti minyak ini bisa dipakai untuk masalah yang lebih besar Oh kalau boleh tahu Coba katakan apa saja Salah Ya beberapa diantara kelebihannya Coba kasih tahu Beberapa hal Kelebihan minyak ini Oh jadi Bisa dipakai untuk memagari diri sendiri Memagari rumah juga Untuk kesembuhan juga Tapi jika Doanya dipaksa dengan benar Seperti itu Oh iya 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 Saya sebenarnya percaya dengan minyak itu Namun Memang saya tidak memakainya dari pertama saya punya Karena menurut saya Saya lebih senang Usaha sendiri Tapi karena mungkin ini sudah jawaban terakhir Ini sudah jalan terakhir Saya harus menggunakan minyak tersebut Ya saya akan Memakai minyak tersebut nanti Untuk kesembuhan sendiri Dan sebenarnya Jenengan juga perlu tahu Bahwa saya menyimpan minyak itu Ada tujuannya Saya Siapa tahu nanti Kapan yang akan datang Itu terjadi masalah besar Sehingga Saya menyimpan minyak itu Oh berarti saya tidak boleh menyimpan sendiri Jika Saya punya harus Disebarkan Begitu Mohon maaf ini Ini Bahasa saya Saya jujur saja Terus terang Apakah saya Boleh menjualnya Minyak ini Boleh Ya Ya memang benar Pengorbanan kami Memang Saat itu Cukup berat Untuk Mencari minyak tersebut Tapi Ya nanti saya coba pikir-pikir Nanti mungkin saya akan serahkan semuanya Kepada teman saya saja Yang sudah menjual Mohon maaf Kita sudah berbincang banyak Tapi saya tidak mengenali Jenengan Apakah Boleh tahu Nama Jenengan siapa Oh ini Sekali lagi Saya Pengen nanya Jenengan Hubungannya apa Dengan Ken Nurya Kok Ken Nurya Menyuruh saya Kesini Untuk menemuin Jenengan Berarti Jenengan Tidak ada hubungannya Apa-apa Dengan Ken Nurya Tapi Ken Nurya Tahu Siapa yang harus Saya temui Untuk Memecahkan Masalah ini Begitu ya dengan mudah untuk mendapatkan sindi dan mudah-mudahan nanti sindi bisa normal kembali ya ini teman-teman ya jadi nama beliau Nyikatem dia tidak ada hubungannya dengan Kinyurya namun Kinyurya tahu segalanya tentang dia ya udah ini mungkin saya mau langsung mencari sindi apa yang mau ada yang disampaikan lagi ya ya Insyaallah saya akan amanah ya Insyaallah nanti akan saya saya akan berbagi dengan hasil itu apabila saya jadi menjualnya ya terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati oke teman-teman ya Alhamdulillah saya udah mendapat tunjuk jadi mungkin ntar dulu teman-teman ini saya ganti kamera depan aja ya biar gampang oke teman-teman ya jadi ini saya pindah ke kamera depan biar teman-teman bisa melihat saya juga tadi itu nyikatem namanya ya mungkin tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ya pada intinya disini dia hanya mengasih tahu kepada saya bahwa saya harus menyembuhkan sini dengan minyak kumayan teman-teman sebenarnya minyak itu saya udah punya cuman saya sengaja tidak pernah memakainya karena menurut saya ya minyak ini kan sangat dasat ya kasiatnya ya ini saya juga membawanya minyak ini kan sebenarnya sangat dasat kasiatnya takutnya saya salah mempergunakan jadi saya lebih baik menyimpan tetapi dia tadi malah mengatakan untuk apa kamu menyimpan minyak ini kenapa tidak diseperluaskan nah begitu jadi saya nanti akan langsung pakai minyak ini mudah-mudahan dengan minyak ini lewat minyak ini saya bisa dengan mudah untuk meluluhkan sindi untuk membawa pulang sindi ini masih saya simpan baik-baik karena sejatinya ya saya tahu lah kegunaan dari minyak ini seperti untuk apa dan namanya usaha tidak ada salahnya ya teman-teman ya nanti saya akan coba usaha dengan minyak ini untuk membujuk sindi agar mau pulang dan membuang pengaruh-pengaruh jahat yang ada di tubuh sindi teman-teman yaudah mungkin videonya saya akhir sampai disini Alhamdulillah banget ini ya saya cukup lama disini menunggu sosok yang barusan saya temui atau nyikatem Alhamdulillah sudah ketemu dan sudah mendapat titik terang jadi mungkin cukup sekian saja videonya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh